Memirsa jenazah kasat narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stoweliu tiba di kediamannya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara dan disambut isak tangis keluarga korban. Setibanya di rumah duka dilanjutkan dengan penyerahan jenazah dari jajaran kepolisian Polda, Sulawesi Utara ke Polres Kota Mobagu dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah AKBP Budi Alfred Stoweliu rencananya dimakamkan pada hari ini tepatnya di tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Mongkonai, Kota Mobagu. Keluarga juga meminta kasus kematian korban AKBP Budi Alfred Stoweliu yang dinilai janggal untuk diusut tuntas penyebab kematian korban. Jadi kami meminta kepada Dalmal ini, Polres, Polda maupun Kapolri untuk diusut, ditelusuri musibah ini. Karena kami dari keluarga maupun merasa tidak menerima. Ada kejanggalan. Karena kami ini, Pak Budi ini, beliau orang enjoy, orang yang familiar sekali. Jadi kalau untuk bilang beliau membundiri itu sangat nyana masuk di akal.